Pak Maria adalah warga kampung Tanah Berek. Karena tak memiliki ladang, ia pun memilih menjadi kuli tambang kampung. Dengan penghasilan 20 ribu rupiah hari ini, Maria sudah cukup senang karena ia dapat membawa hasil untuk biaya makan anak dan istrinya hari ini. Jumlah yang sangat minim untuk kehidupan sehari-hari. Namun, ini lebih baik ia lakukan karena sulitnya mencari penghidupan di kampungnya. Assalamualaikum Ibu. Ini anaknya Pak? Namanya siapa? Lisa? Kelas berapa Lisa? Kelas 2 ya? Kalau air bersih dari mana di sini Pak? Buat apa? Buat minum. Buat minum. Buat minum beli. Kalau buat mandi, nggak ada sumber air bersih gitu Pak? Amat sih jauh. Jauh banget. Kampung Tanah Berem hanya berpenduduk 125 kepala keluarga yang terpencang. Tanah yang gersang membuat sumber air sulit di daerah ini. Hanya ada satu irigasi penampung air hujan sebagai sumber air utama di kampung ini. Dan disinilah sumber kehidupan warga. Kesadaran akan pentingnya kebersihan masih sangat minim di kampung ini. Hanya satu sumber mata air sebagai penopang hidup seluruh keluarga. Mandi. Mandi, sikat gigi, mencuci pakaian, mencuci kendaraan, hingga mencuci beras. Semua mereka lakukan di irigasi ini. Namun, untuk memasak dan air minum, mereka harus mengambilnya dari sumur yang berjarak 2 km atau membeli air isi ulang. Dan parahnya lagi, hampir seluruh warga kampung ini tidak memiliki sarana kakus. Mereka biasanya membuang air besar di semak-semak hutan. Pada sore dan pagi hari, irigasi ini ramai akan aktivitas warga. Sore ini, saya akan mengikuti istri Pak Maria ke irigasi. Kami pun sampai di irigasi. Di sana sudah ada beberapa warga yang melakukan aktivitas. Saya pun ikut membantu istri Pak Maria memandikan anaknya dan mencuci beras. Ini beras dicuci pakai air ini juga, bu. Bekas, ini, bekas sabun. Gak apa-apa, perutnya. Sudah biasa ya. Jika musim hujan, irigasi ini dapat menampung banyak air. Namun, jika musim kemarau seperti saat ini, sebagian irigasi mengering dan dijadikan warga untuk mengembala ternak. Keadaan ini akan semakin parah jika hujan tak kunjung turun. Jika sampai 6 bulan musim kemarau, maka seluruh bagian irigasi akan mengering. Dan warga harus membeli air untuk segala kebutuhan. Selain kesulitan air bersih, listrik juga belum menjamah kampung tanah berum. Petugas pemerintahan seringkali datang dan menjanjikan akan memberikan fasilitas listrik. Namun hingga saat ini, belum juga terrealisasi dengan alasan kesulitan memasang tiang listrik. Karena tanah yang keras. Jika malam tiba, suasana kampung berubah. Kelap-kelap gulita. Hanya ada lampu pelita di setiap rumah yang akan dipadamkan pada pukul 9 malam. Neng, susah nggak belajar pake lampu begini? Susah. Susahnya gimana? Nggak kelihatan kalau baca. Terus kalau selarnya abis, gimana penguradian PR-nya? Bisa. Besok pagi, dia pengen nggak punya listrik. Biar apa? Nggak kelihatan bagaimana? Neng, cita-citanya pengen jadi apa sih? Pengen jadi dokter. Ya, pemirsa, anak-anak di sini memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Namun, apakah cita-cita mereka bisa tercapai dengan keadaan seperti ini? Padahal sudah 67 tahun Indonesia merdeka. Tapi, masih saja ada daerah yang tidak memiliki listrik seperti di kambang ini. Ti, melihat bangunan sekolah. Namun ternyata, itu bukan sekolah mereka. Bangunan sekolah ini memang dulu tempat mereka menerima curahan ilmu. Namun, karena sudah rapuh, sekolah ini tidak dapat digunakan lagi. Sehingga, siswa harus rela sekolah di teras rumah warga. Ada tiga rumah warga yang digunakan. Satu teras digunakan untuk dua kelas secara bersamaan. Tak ayal, mereka harus duduk berhimpitan dengan kelas lain di lantai yang sempit. Alas kaki yang mereka gunakan harus dilepas. Karena mereka akan melantai pada saat belajar. Namun, minimnya fasilitas tak membuat anak-anak ini menyerah pada keadaan. Mereka terus berlomba, menjadi nomor satu, dan melawan kebodohan. Sulitnya akses menuju daerah ini sering membuat guru datang terlanggan. Hari ini saja, pelajaran dimulai pada pukul 8.30. Hanya ada tiga guru dan satu kepala sekolah. Satu guru mengajar dua kelas. Dan kali ini, saya ikut belajar bersama siswa kelas 5 dan 6. Sebelum pelajaran dimulai, pak guru membagikan buku paket. Namun, karena jumlahnya yang terbatas, siswa pun harus berbagi dengan temannya. Pemirsa ternyata bukan hanya buku paket saja yang mereka harus berbagi. Papan tulis pun harus dibagi menjadi dua. Sebelah kiri untuk kelas 6, dan sebelah kanan untuk kelas 5. Tapi mereka tetap ambusias dalam menjalankan pendidikan ini. Sudah hampir setahun lamanya, anak-anak SD Taman Sari menumpang di rumah warga untuk bersekolah. Pihak sekolah sudah melakukan permohonan renovasi. Namun, hingga kini belum juga ada perbaikan untuk tempat belajar yang layak. Gedung sekolah yang sudah rusak ini justru dimanfaatkan warga sebagai tempat menyimpan ternak. Kambing-kambing terlihat berkeliaran di dalam ruang kelas. Semua bagian ruangan telah rusak. Kayu-kayu penyangga atap yang kropos dapat mengancam siapapun yang ada di dalamnya. Sekolah ini satu kali sempat mengalami renovasi atas wadaya dari masyarakat. Namun, ekonomi masyarakat yang terbatas tak mampu lagi untuk membangun sekolah ini. Karena rusaknya fasilitas gedung sekolah, tak sedikit pula guru-guru pengajar di sekolah ini mengajukan pindah ke kota. Selain semua bagian ruang rusak, lantai sekolah ini pun sudah tak berwujud porselen. Hampir semuanya pecah. Kursi dan meja siswa juga rusak. Rapun, termakan usia. Jumlah total anggaran dana untuk pendidikan di Kabupaten Kerawang yang belum terserap di tahun ini ada lebih dari 900 miliar rupiah. Namun, sungguh ironis. Karena untuk bersekolah, anak-anak di kampung ini masih terlantar di rumah warga. Pemirsa, ada satu yang menarik dari pandangan saya. Melihat semua kondisi bangunan ruang sekolah yang sudah hampir robo, tapi ada satu dinding yang masih berdiri tegak dengan memasang foto presiden dan wakil presiden beserta lambang Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Namun, semoga tidak hanya foto mereka saja yang terpasang di sini. Kita berharap ada bantuan khusus dari mereka untuk memperhatikan daerah-daerah terpencil, terutama bagi sekolah seperti di sekolah ini. Terima kasih telah menonton!